Kalo aku sih masih ada 4 tahun lagi untuk mencapai usia 25 sayang! Hi everyone, welcome back to my channel! Azik! Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Jadi! Di video ini, siap-siap keracunan karena gue mau ngeracunin sebuah serum yang katanya nih di Amerika setiap menitnya kejual satu serum. Ihhh penasaran gak sih? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video! Kalo udah ngikutin instastory gue, pasti tau banget ini serum yang lagi sering gue pake Udah 7 hari nih sayang pake serum ini pagi dan malem Ini gue udah cuci muka siap-siap mau pake serumnya Ini dia guys, serumnya L'Oreal Paris Revitalif 1.5% Yaluronic Acid Serum Panjang ya namanya ya, tapi karena gue udah ikrip nih, gue panggilannya Mbak Revy aja gimana? hahahahahha Nanti gue bakal kasih liat ya guys, dari hari ke-7 sampe hari ke-14 gue pake serum ini Kalo dari packagingnya hampir sama kayak serum kebanyakan, ada pipet diatasnya gitu Kayak puyir, ini artinya higianis ya guys, jadinya lo ga menggunakan tangan lo nyuel-nyuel Untuk mengaplikasiin ke seluruh wajah Ga ada baunya sama sekali, jadi buat lo yang kulitnya sensitif bisa cobain serum ini Ini gue pakenya setelah cuci muka, langsung dipake gitu ya guys Karena kalo udah selesai cuci muka, pori-pori masih kebuka tuh Dan kondisi muka lagi bersih, lagi lembab, jadi ini waktu yang paling tepat untuk mengaplikasikan serum Supaya lebih ngeresep Pakainya gampang banget guys, ambil aja produk tercukupnya Terus aplikasiin ke wajah kayak lo pake moisturizer aja gitu Dan ini teksturnya ringan dan cair banget Jelas ya, soalnya ini kan serum Terus yang paling penting ini ga lengket sama sekali Dan serum ini punya dua jenis hyaluronic acid, bukan cuma satu doang Jadi dia punya makro dan mikro hyaluronic acid Dimana makro HA akan bekerja di permukaan kulit Sedangkan si mikro HA ini bekerja mengenyalkan dari dalam Nah si Mbak Revy ini aka Mbak Revy Talif Hyaluronic Acid ini Merupakan serum yang mengandung HA kan, itu tuh bagus buat melembabkan kulit Soalnya HA itu menurut artikel yang gue baca nih bisa membantu kulit menyimpan air Hingga seribu kali lebih banyak Sehingga tekstur kulit bisa lebih lembab glowing ghetto By the way gue bakal update pas hari ke-10 ya Menurut gue nih ya, penting banget untuk menjaga kelembapan kulit Terutama buat lo yang punya kulit kering Apalagi usia lo udah lebih dari 25 tahun Kalo aku sih masih ada 4 tahun lagi untuk mencapai usia 25 sayang Nah kalo udah selesai pake Revy Talif HA serum ini Lo bisa lanjutin pake rangkaian skincare jagoan lo guys Biar kita sama-sama bisa tampil mudah dan bercahaya, azik! Guys ini udah hari ke-10, keliatan ga sih kalo wajah gue tuh lebih glowing dari sebelumnya Asli ya Revy Talif ini enak banget dipakenya Selain itu juga bisa membuat kulit kita 42% lebih cerah seketika Gue bakal update lagi ya nanti di hari ke-14 Yeay udah hari ke-14 nih guys Lo harus liat ini mungkin emang perubahannya bukan yang buluk banget Terus jadi princess ya Abis pake produk ini Kalo itu sih yaelah boong banget guys Tapi temen-temen bisa liat kulit gue keliatan lebih glowing Bener ya sih? Terus slightly lebih cerah Dan kalo lo tau nih ya pas dipegang tuh kayak lebih nyaman gitu Oke guys ini dia hasilnya selama 14 hari Ya walaupun ya perbedaannya ga terlalu signifikan Tapi bisa dong ya Ini disebut dengan Hashtag Racun Rachel Kalo temen-temen suka dengan video ini Jangan lupa di-like, di-comment, di-share Dan dikasain juga dong ya komen sekarang produk apalagi nih yang harus gue cobain Terus jangan lupa di-aktifin loncengnya Karena ada 2 video setiap minggunya Setiap hari Senin dan Kamis Dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu Eh jangan lupa juga untuk follow podcast gue di spotify Karena ada podcast di setiap hari Jumaat Dan di tiktok gue juga ya Rachelgoddard25 And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay keche, bye bye, bye bye, bye bye